Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ditemukan warga tergeletak di Kolong Tolayang, Cibitung, Cilincing, Babelan, Bekasi. Saat ditemukan, bayi yang terbungkus kain dalam kondisi menangis akibat tangan dan kaki dipenuhi gigitan semut. Warga Desa Muara Bakti, Babelan, Bekasi, Kamis pagi menemukan bayi berjenis kelamin perempuan di Semak Rerumputan, tepatnya di bawah Kolong Tol Cibitung, Cilincing. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia satu minggu tersebut ditemukan tanpa busana, hanya diselimuti kain motif warna coklat. Warga yang menemukan kemudian bergegas mengevakuasi bayi tersebut ke bidan setempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam pemeriksaan kesehatan, bayi dalam kondisi stabil namun terdapat bintik perah pada tangan dan kaki akibat gigitan semut. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, bayi tersebut pada mulanya ditemukan oleh warga yang melintas dan mendengar suara tangis bayi. Warga tersebut kemudian melapor ke RT setempat dan kemudian pihak ketua RT melakukan evakuasi. Ditanya begini, tadi ada warga laporan ke saya, ada bayi di kolom tol, semak bukar, ditebukan tapi masih hidup, ngadang-ngadang ngangkat. Lalu saya hadir dah ke lokasi untuk melihat ke lokasi dan saya melaporkan ke Bapak Polsek setempat untuk diamankan. Kasus temuan bayi malang tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Babelan. Petugas kepolisian kemudian melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi pun memburu kedua orang tua sang bayi yang telah tega membuang darah dagingnya sendiri. Deddy Beben, Bekasi. Terima kasih telah menonton!